Investor smelter itu mostly dari China, lalu ekspor dilakukan oleh mereka operatornya dari China, di ekspor ke China dan yang menguntungkan, yang dapat untungnya ketika sampai devisanya hanya sampai satu hari di Indonesia lalu dibawa karena memang itu haknya kembali lagi ke China. Nah sebenarnya dalam bilirisasi, misalnya dari financing smelter-smelter ini, itu idealnya harusnya investornya apakah dari dalam negeri atau memang dari luar negeri kita masih tetap bisa meminta financing dari beberapa pihak atau negara lain. Nah dalam hal ini kalau memang meserah idealnya dari dalam negeri, apakah sebenarnya sistem perbankan atau financing domestik kita cukup Pak untuk membiayai smelter dan kebijakan hilirisasi ini? Kan kita juga sudah punya sebelum ini kita mengekspor juga gitu ya. Nah jadi saya tidak membedakan asing dan bukan, tapi treatment yang diberikan kepada pengusaha dari Republik Rakyat China. Ini tidak ada urusannya free dan non-free ya, tidak ada. Ini China sebagai satu entitas ini. Pertanyaan saya, mengapa dipilih hilirisasi? Jadi yang terjadi hilirisasi nikel di Indonesia untuk mendukung industrialisasi di China. Itu kan menurut saya kebodohan luar biasa ya, data menunjukkan dan tidak dibantah bahwa hampir semua produk antara yang dihasilkan oleh smelter itu di ekspor ke China. Tapi kalau kita mau dari Inggris, dari Saudi Arabia, dari mana? Welcome kita, welcome terhadap investor asing. Tapi kok perlakuannya itu luar biasa, kita kobra harga biji nikelnya murah ke mereka. Ini apa-apaan mereka yang ngatur semua. Setelah saya ngomong baru diperbaiki sedikit-sedikit memang sudah terjadi. Menurut pandangan apa, apa penyebabnya Pak? Atau Anda juga masih bertanya-tanya mengenai hal ini? Treatment yang berbeda ini? Kita ada di negeri yang korupsinya luar biasa. Konflik kepentingan luar biasa. Pak Luhut ada di mana-mana. Dan dia tidak mendeklare konflik kepenters itu sehingga dia harusnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Anda bisa lihat penyelung dopan nikel. Penyelung dopan nikel sudah sampai, saya sampaikan Pak Luhut, 21 November 2021. Tapi dianggap biasa. Saudara Seto juga mengatakan, oh ini transisi. Oh sudah kadung di pelabuhan dan sebagainya. Jadi mendinai terus begitu. Soal tenaga kerja, I think juga seperti itu. Mereka datang tiap bulan tuh ribuan lewat Samratulangi tidak pakai paspor visa kerja. Dipiarkan saja selama ini. Jadi ini negara bagian Cina, provinsi Indonesia gitu. Orang jadi bertanya-tanya. Baik. Belum perusahaan lingkungan yang terjadi. Baik Pak Faisal. Karena hilirisasi ini sudah terlanjur berjalan. Seperti kita tidak bisa mengulang apa yang sudah dilaksanakan. Terutama dalam hal nikel ini. Nah ke depannya mungkin Pak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan ya mungkin tadi Anda bilang. Denial dari government gitu ya. Apakah step pertamanya adalah acknowledging bahwa memang ada yang salah dan ada yang perlu di harus dibenarkan terlebih dahulu. Atau seperti apa sebenarnya ke depannya. Karena hilirisasi ultimately sebenarnya kalau dijalankan dengan benar. Dan memang dengan ideal memang akan menambah added value untuk ekonomi Indonesia Pak Faisal. Untuk industrialisasi di Indonesia kan. Oke China juga untung tidak ada masalah. Ya namanya juga berbisnes gitu. Tapi kalau hampir 100% di ekspor ke China ya bagaimana. Nah persoalannya adalah nikel kita sudah hampir habis. 13 tahun dari sekarang kalau tidak ada reserve baru ditemukan habis. Jadi kalau saya sih dihukum orang-orang yang nyata-nyata melakukan kesalahan. Dan kesalahan patah dalam perumusan kebijakan karena ada konflik kepentingan. Dihukum. Merugikan keuangan negara ratusan triliun. Ratusan triliun loh.